Situasi pandemi COVID-19 terus membaik dari waktu ke waktu, bahkan berdasarkan rilis Nikkei COVID-19 Recovery Index per 6 Oktober 2021, Indonesia berada pada urutan teratas di antara negara-negara ASEAN. Dan juga dari data dari Nikkei Recovery Index, Indonesia terbaik di antara ASEAN, Indonesia nomor 54, dan negara ASEAN lain misalnya Singapura di 70, Malaysia 102, dan Thailand di 109. Dalam keterangan pers usai rapat terbatas mengenai evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Air Langga memaparkan kasus aktif nasional sejak 9 Agustus 2021 hingga 10 Oktober 2021 mengalami penurunan sebesar 94,55 persen. Penurunan di Jawa Bali mencapai 95,93 persen. Sementara untuk luar Jawa Bali di Sumatera mengalami penurunan sebesar 94,10 persen, Nusa Tenggara 95,26 persen, Kalimantan 93,18 persen, Sulawesi 90,90 persen, serta Maluku dan Papua 88,86 persen.